Halo, jumpa lagi dengan ini tutorial. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang membuat iPhone 5s kurang lebih begini bentuknya. Ini nanti kita akan belajar menggunakan decol, extrude, chamfer, fillet dan sebagainya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita saksikan. Oke, jadi pertama kita klik new, terus kita pilih metric, terus standart mili seperti biasa. Kemudian kita pilih bread, tunggu sampai ke buka, terus kita klik start 2D scale. Terus kita pilih plane sembarang, terus kita bikin kotak, kotak sebagai dasar ya. Klik kanan OK. Nah, terus kalau menurut di internet itu, ukuran iPhone 5s itu ukurannya adalah, kita kasih dimension, panjangnya itu 123,8 mili. Oke, terus lebarnya itu 58,6 mili. Nah, terus biar tengah, kita kasih dimension, kita klik ini, kita bagi 2. Supaya tengah. Kita klik sini lagi, ke sini. Kita klik ke sini, kita bagi 2. Oke, kemudian kalau sudah kita extrude. Masuk ke 3D model, extrude. Nah, terus tebalnya itu 7,6 mili. Kita biar simetris, kita buat simetris di tengah. Kalau sudah, oke. Nah, jadinya sudah jadi seperti ini. Sudah jadi base-nya. Nah, terus kita bikin sketch di sini. Kita klik start 2D sketch. Nah, terus kita bikin, kita masukkan gambar image. Nah, jadi di sini saya sudah membuat, mengumpulkan gambar-gambar dari tampak samping, tampak depan, tampak atas dari iPhone 5s. Nah, nanti ini kali ini akan saya upload di bawah nanti. Nah, ini yang depan kita klik ini. Nah, terus kita masukkan ke sini, klik kanan, oke. Nah, terus yang biar kotak bisa tadi kelihatan, kita masuk, kita klik project geometry. Kita klikkan ini. Oke. Nah, terus ini, kita akan skala, supaya pas di kotak ini. Kita tarik-tarik. Nah, tarik. Nah, ini biar nggak miring-miring gini, kita kunci dulu gambarnya. Kita klikkan ini, constraint. Vertical constraint, kita klikkan garis yang ini. Klik. Nah, sekarang oke. Nah, jadi kalau kita tarik gini, dia nggak akan miring-miring. Oke, kita taruh sini. Nah, udah pas ya. Udah pas ya. Udah pas. Nah, kalau udah pas gini, kita finish care. Nah, terus biar gambarnya nempel, kita klik decoll. Kita klikkan image ini, image-nya kita klik gambar ini, face-nya permukaan ini. Kita klik face ini. Dan oke. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Gambarnya nempel. Nah, kita akan mengulang step berikut di seluruh permukaannya. Kemudian dari belakang, atas, depan, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke yang belakang. Kita klikkan ini, statue of the sketch. Kita masukkan image. Pilih gambar yang belakang. Masukkan ke sini. Klik kanan oke. Terus kita project geometry. Klikkan sini. Klik oke. Terus kita arahkan sini. Kita kunci dulu gambarnya biar kalau kita skala tidak mereng-mereng. Klik kanan oke. Kita geser. Oke. Terus kita tarik ujungnya untuk skala. Pasin. Nah, ini udah pas. Agak pas. Terus finish care. Kita ulang lagi. Decoll. Klikkan gambar ini. Permukaannya juga di sini. Terus oke. Nah, udah lempel. Terus ganti yang ke bawah. Klikkan di sini, statue of the sketch. Terus gambar. Kita pilih yang bawah ini. Open. Klik. Terus project geometry. Biar kelihatan ya. Biasanya tadi. Klikkan di sini. Oke. Nah, terus kita kunci juga gambarnya biar tidak miring-miring. Di kanan oke. Terus kita drag. Kita skala biar pas. Kita taruh sini ya. Pas. Pas. Oke, udah pas. Kurang lebih pas. Oke. Sudah. Kita finish care. Terus kita. eh. Kita decoll lagi. Dicoll. Gambarnya ini. Permukanya ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Terus, sorry. Saya lupa. Sebelum kita decoll. Ada baiknya kita fillet dulu. Jadi saya undo dulu. Saya ulang. Anduk. 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 Nah. Kita fillet dulu. biar bentuknya. Ada ini ya. Ada lemungannya ya. Ada lemungannya ya. Kita masuk ke 3D model. Terus. Terus. Terus kita 3D model. Kita pilih. Ini fillet. Klikkan. Ini. Kurang lebih. 9,5 mili. Klikkan di sini. Ujung-ujungnya. 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 Nah. Terus. Oke. Udah ada. Udah pas. Kira-kira pas. 9,5 mili kira-kira pas. Nah. Baru kita bikin yang. Ujung bawah. Atas. Dan sebagainya. Kita pilihkan bawahnya. Terus. Start 2D sketch. Sorry. Salah. Anduk dulu. Start 2D sketch. Kita pilih yang bawahnya. Nah. Terus. Project geometry. Klik ini. Klik ini. Klik kanan OK. Masukkan gambar. Klik gambar yang bawah. Taruh sini. Klik kanan OK. Terus. Kita kunci gambarnya. Biar waktu kita sekarang tidak miring. Sekarang OK. Baru kita tarik. Biar pas. Ini masih kebesaran ya. Kita tarik. Nah. Ini pas. Sudah pas. Bini sketch. Terus. Baru kita decall. Bikan gambarnya ini. Kemukanya ini. Oke. Nah. Jadinya seperti ini. Terus yang atas. Kita ulangi langkah yang sama. Klikkan permukaan ini. Start 2D sketch. Terus. Habis itu. Terus. 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 Kita masukkan image. Yang atas seperti ini. Klikkan ini. Terus. Oke. biar biasanya kelihatan project geometry ya klikkan ini, klikkan sini, klikkan sini terus kita juga kunci lagi sketchnya biar tidak miring-miring kita skala kita tarik supaya pas kasih kebesaran ya tarik lagi susah nah ini kurang lebih seperti ini, tarik bawah nah udah pas udah pas, finish sketch terus kita default lagi, gambarnya yang ini permukaannya yang ini, oke atasnya sudah, sekarang samping kanan sama kiri samping kanan klikkan sini start sketch oke terus kita oh sorry dulu ini kan waktu belum kita decall tapi ini udah ada gambarnya ini ya udah kelihatan kan ini ada gambarnya ini efek dari atas ya efek dari decall yang sebelumnya ini decall 4 dari atas sehingga kita biar disini gak ada gambarnya disini juga gak ada gambarnya lebih baik kita decall ini kita edit di kanan edit feature terus chain paste nya kita hilangin oke oke nah masih ada berarti itu dari decall yang bawah berarti yang decall nomor 3 ini kita edit feature chain paste nya kita hilangin ini tau bedanya ya jadi tapi ini gambar yang disini terpotong tapi dia di sisi sini dia gak ada gambar nah sudah terus kita klikkan disini start sketch kita kasih image terus sisi yang ini di sisi yang sebelah kanan klik terus ini klik kanan terus biar nanti gak tertupan kelihatan ini ketat geometri 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 klik kanan ok klik kanan ok terus ini biar waktu skala gak miring-miring lagi kita klikkan ini oke terus kita tinggal skala terus kita tarik ke atas spas-spas ini kekecilan masih kegedean kita drag lagi tarik lagi ke atas kekecilan kita harus pas-pasin kegedean 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 dikit nah ini udah agak pas nih udah agak pas masih kelebihan dikit kita drag dikit nah ini udah agak pas nih udah agak pas kelebihan dikit kita drag dikit pas kalah dikit nah ini udah pas udah pas udah pas pas ini juga nah udah pas dikit terus kita di call lagi klikkan gambar ini terus space nya yang ini c nya gak usah change oke nah udah ada situ terus ini yang sebelah sini yang terakhir terus kita project geometry kanan oke terus kita masukkan gambar pilih yang ini sisi yang kiri klikkan terus terus kita tarik ya biar gak miring-miring ketika kita skala kita let's oke kita terusin oke oke terus kita drag kita skala pas-pasin kecilan 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 pada oh itu nah kita undo dulu jadi dia nempel kita skala skala nya kita kita tinggal drag ya ujung-ujungnya ya mengandang-andang agak susah oke masih kurang besar nah kok agak susah kurang besar sedikit nah pesaran pesaran ini pesaran ini juga kayaknya bisa pekecilan nah kalau agak susah gini tuh kita bisa sebenernya bisa pakai dimension ya kita klikkan ini kita kira-kira aja ukurannya kan sini ke sini kan 117 ya kita naikinnya sampai 120 coba oke nah 120 masih kurang panjang oke jadi kita naikin ke 125 nah 125 ini pas nih tinggal kita kejar geser nah oke udah pas nah terus di gini nah terus kita di call lagi klikkan gambarnya permukaannya ini change nya gak usah oke udah dapat 66 nya udah 66 nya nah kalau udah gini baru kita bikin detail nya satu-satu yang pertama kita bikin di ini ya nah di tombol tengah ini tombol tengah ini tombol tengah ini caranya kita klik sini permukaan sini terus kita bikin lingkaran kira-kira disini nah disini klikkan OK nah udah pas ya terus kita tinggal 3D model extrude kita cut ke bawah kira-kira 0,5 mili oke nah dia dulu bawahnya kan terus biar apa namanya ada miring nya kita pilih genre jaraknya tadi 0,5 edge nya kita pilih ini ada 2 ya edge ini sama edge ini kita pilih edge ini nah di kanan OK nah udah jadi jadi seperti itu satu nah terus habis itu ini yang atas juga bisa kamera ini sama lubang-lubang ini ascensor kita klikkan permukaan ini setelah buat desket oke terus kita bikin lingkaran lagi lingkaran terus kita bikin persegi panjang ini ukurannya saya kira-kira aja ya terus kira-kira pas nah terus kita ini kita fillet kita kasih ukuran dulu biar tau nah 1,2 kita pasin 1 mili oh dia yang geser ya kita balikin lagi posisinya balikin kira-kira udah pas nah terus kita kasih fillet karena itu 1 mili jadi radiusnya 0,5 klikkan disini kok salah kontrol andu kita fillet 0,5 dari sini sama sini dari sini sama sini dari sini sama sini dari sini sama sini oke ini skate oke nah terus ini ya ini kan kalau kita dilihat iphone aslinya itu kan rata ya jadi kalau kita pakai extrude biasa kita kita apa namanya bikin lubang itu nggak bisa soalnya nanti maksudnya cegung kecuali ini yang lubang speaker ini ya yang memang cegung jadi saya bikin dulu extrude ini klikkan ke lubang speaker ini kita cut ke bawah 0,5 aja klik oke nah jadi udah cegung ya terus skate yang dua ini kan hilang biar muncul lagi kita klikkan ke sini nih klik sini terus skate ini klik kanan kita share skate biar bisa kita pakai lagi nah ini nih sedangkan kalau dua lubang kamera ini itu kalau menurut aslinya itu kan datar rata beda sama lubang speaker ini yang memang agak ke dalam sedikit nah jadi biar rata itu kita pakai extrude nya bukan extrude biasa kita extrude kita pakainya extrude surface terus kita pilih yang ini satu-satu terus arahnya ke dalam sana terus oke terus lagi extrude surface profilnya yang ini arahnya ke dalam juga oke nah udah seperti ini nah skate nya kan udah kita pakai lagi ya kita sembihin klik kanan skate yang ini tadi klik kanan visibility nah tadi itu sebenarnya ada fitur nya ya bentuknya itu surface ini sama ini nah jadi biar itu nanti jadi garis disini maka kita pakai fitur ini namanya split split terus split tool nya kita pilih ini ini yang link kan tadi base nya kita pilih ini terus apply nah udah terus kita lagi split tool nya yang ini base nya pilih yang ini apply nah ini jadi ini jadi apa namanya terpisah ini jadi base terpisah nah udah terus kita lanjut ke samping nya dulu oh sorry sebelum ke samping ini kita lihat ya jadi sebenernya di ujung-ujung nya iphone ini dia ada chamfer nya gitu sudut nya itu kita bikin dulu kita bikin chamfer itu coba satu mili dulu kita klik kan pinggir nya ini sama pinggir nya ini terus kita lihat di gambar oh iya satu mili ternyata pas nah terus kita click apply nah jadi udah ada chamfer nya ini nah terus kita lanjut ke yang ke samping sini dulu kita klik kan samping sini terus kita start.discape kita mau bikin tombol-tombolnya ini dulu klik circle klik kan sini ke sini terus ke sini terus bawah nya juga ke sini terus ukurannya kita kasih ukuran biar pas 4,5 ini juga samain yang atas nya klik 4,5 oke sudah terus kita extrude extrude 0,5 oke udah ada tombolnya terus kita bikin tanda plus minus nya tadi kita klik kan kesini kita dua discape lagi terus kita bikin project geometry klik sini klik lingkaran sini terus bikin kotak bersegi panjang bersegi panjang bersegi panjang terus bikin lagi bersegi panjang oke oke nah terus kita kasih ukuran kira-kira saja kurang lebih 0,7 ini juga berarti 0,7 sama ke atas nya terus biar tenang kita klik sini ke sini klik kan atas kita bagi dua ini juga klik kan sini ke sini terus klik kan ini terus kita bagi dua nah terus nah terus panjangnya ya panjangnya klik kan ke sini coba bikin dua disini juga samain dua ini juga sama disini klik kan sini dua ini sama kesini klik kan ini biar sama dua juga nah ini juga kita samain ya ini kesini berarti kan sama kayak ini ya 0,35 ini oke terus ini lebarnya berubah jadi 0,7 oke nah ini karena malah ke bawah ya ini ya kita hapus dulu yang 0,35 ini oke nah ini karena udah lihat nah kita kasih dimensi ulang dimension klikkan sini ke sini nah baru ini kita kasih 0,35 klikkan dimensi oke sama jadi kalau misalnya ini saat ini saya saya ubah satu nanti ubah semua karena tadi referensinya kan satu ya nah kalau udah gini gini sked terus kita extrude kita pilih yang cut memotong arahnya kita klik profilnya ini terus ini terus sama ini oke nah jadikan tombolnya juga tombol plus minus nah terus ini yang tombol lock yang atas kita klikkan disini start grade escape nah terus kita bikin kotak dulu bagi dasarnya ya kira oke kanan oke kita kasih ukuran nah kita pasin aja 6 mili atasnya 2,5 oke kurang ke atas dikit nah terus kalau sudah kita fillet fillet coba kita kasih karena 2,5 ya jadi coba 0,5 dulu coba pas nggak 0,5 kurang besar 0,5 kurang besar jadi coba kita besarin 0,6 0,6 0,6 juga kurang jadi oke kayaknya 0,6 udah pas ya minus cat kita extrude lagi jadi teman-teman kita pilih ya kita klik cut ya kebawah kita kasih 0,5 juga pas kayaknya oke nah udah kayak gini ya baru bikin tombolnya klikkan permukaan ini terus tab the escape terus project geometry biar yang tadi kita bikin garisnya kelihatan terus baru kita kita bikin ee tombolnya kita pilih circle disini terus kesini disini terus kesini terus kasih garis dari sini ke sini terus dari sini ke sini oke terus biar kita kelihatan ini ya ee slash graphic nah ini yang kita bikin nah terus baru kita extrude extrude klikkan ini nah karena ini kepilih makanya yang ini kita biar gak ikut kepilih kita bikin itu dulu ee garis bantu kita block ini terus kita pilih ini contraction line jadi nanti dia itu gak kepilih ketika kita extrude kita ulang ya extrude extrude nah kita klik kesini kesini gak bisa berarti disini ada open loop kita perbagi dulu sketchnya coba sketchnya kita potong dulu nah oke kita coba lagi nah udah bisa nah terus biar menonjol kita extrude satu mili ya pak oke nah udah ada tombolnya kan udah ada tombol locknya sama tombol volume nya yang situs selesai sekarang yang sebelah sini tempat sim nya kita klik permukaan ini terus start to the sketch kita bikin kita bikin ini dulu lubangnya dulu oke kita kasih ukuran 0,9 nandung kasih satu mili oke sudah terus kita extrude extrude kita cut satu mili aja oke terus bikin bikin lagi ada tombol diskette terus kita bikin sepanjang dari sini ke sini nah ini kita ukur lebarnya 2,3 ya kita pasin 2,3 terus kita fillet berarti 2,3 berarti kalau berarti 2,3 2,3 bagi 2 oke nah ini biar center ini kita prosedur metode yang kita bikin lagi terus titik ini kita drag nah udah 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 pas oh ini ke atas sedikit nah ini udah pas sesuai tempat udah terus finish nah terus ini kan rata ya jadi gak mungkin kalau kita extrude normal lagi ya jadi kita pilih extrude surface lagi kita klikkan ini terus arahnya ke dalam sana terus oke nah terus kita pilih lagi split split toolnya extrude surface ini terus space nya yang ini terus apply oke nah jadi ini permukaan ini udah terpisah udah terbilah tapi tetap rata oke permukaan itu sudah permukaan itu sudah terus ganti yang atas tombol 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 yang atas kita klikkan ini terus klikkan ini terus bikin tombolnya kita bikin buat segi panjang disini tekan oke disini nah terus kita ukur dulu 2,6 ya jadi kita kemudian 2,5 aja oke kita tarik dulu aja kurang dikit nah udah pas kira-kira kurang ke bawah nah terus kita fillet fillet jadi itu 2,5 ke 2 klikkan ini ini sama ini ini sama ini ini udah ini sekian terus baru kita extrude maaf maaf oke ada tombol atasnya terus oh iya ini ada ini ya apa namanya garis sinyal ya putih-putih itu nih disini disini juga sama di sini juga ada empat jadi kita bikin garis sinyalnya dulu kita klik dan yang sini kita klikkan sisi sini disini terus kita terus kita 2 diskette terus kita bikin kotak juga kesini sekarang oke kita pasin kira-kira nah kira-kira disini ya jenis sketch sudah terus kita extrude lagi pilih yang surface lagi terus kedalamannya itu satu satu milih karena garis sinyalnya itu sepanjang chamber ya arahnya kita pilih kesini nah udah oke nah itu kan ada ada empat ya jadi kita mirror dulu kita mirror fiturnya surface ini terus mirror plane-nya kita pilih yang ini dulu satu oke udah terus yang kebawah ulang lagi mirror fiturnya yang ini kita pilih di mirror yang tadi mirror mirror terus mirror plane-nya kita pilih yang ini oke udah jadi udah ada empat nah terus kita pilih split lagi kita pilih split split tool-nya ini base-nya kita pilih ini 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 sama yang disini apply nah kita lagi Squid itu aplik 後 itu gunanya buat membelah ya bikin gores Terus kita pilih lagi spritulnya ini, face-nya ini, face-nya ini, face-nya ini. Apply. Terus lagi spritulnya ini, face-nya ini, face-nya ini. Apply. Kita pilih dulu. Jadi empat-empatnya itu sudah ada garis sinyal. Nah baru ke bawah. Ke bawah kita bikin ini. Kita pilihkan di sini. Saya mau bikin lubang cacet dulu. Kita pilihkan rectangle, bikin persegi panjang dulu di sini. Kita ukur. Ini atau ke bawah tujuh, nanggung ya. Kira-kira satu kembalinya sudah. Kembali lima, terus kita bisa geser. Ya, dari mana-mana. Kayaknya pas. Ini nggak resisi ya, tapi saya kira-kira aja. Terus kita delete. Nah itu kan 1,5. Berarti kita pilihkan 1,5 lebih 2. Sini sama sini. Sini sama sini. Sini sama sini. Sini sama sini. Sudah. Oke, terus kita lebih model extrude. Cut. Ini sih nggak dalam nggak apa-apa ya, 5 milik. Oke. Terus lubang, handphone, handphone, handphone check. Kita pilihkan di sini. Stadual diskette. Kita bikin lubang. Kira-kira dulu. Oke. Kira-kira di sini. Dimensinya itu pasti lah di gas tengah milik. Oke. Dan oke. Terus kita geser-geser biarkan biar pas. Makanya di sini nggak ada pas. Terus kita extrude. Cut. 5 milik. Oke. Sudah. Terus ini ada semacam filetnya ya. Di sini sama di sini. Kita masuk battery model, kita filet. Coba 0,5. Sini sama sini. Oke, udah ya. Udah ada filetnya. Terus kita lari ke, lanjut ke lubang speaker. Sekarang sini. Terus Tadual diskette. Saya bikin lingkaran dulu kira-kira di sini. Oke. Terus di sini juga kira-kira. Supaya buat nentuin jaraknya saja saya. Nah. Terus dimensinya ini. Kayaknya 0,8 pas ya. Terus jaraknya ini. Saya biar tahu jaraknya. Kira-kira 1,5. 1,5. Ini juga kayaknya 1,5. 1,5. 1,5. Nah. Ayo. 1,5 pas ya. Ini scat. Extrude. Klikkan ini satu. Terus cut ke dalam. Nah. Baru kita pattern. Baton. Kita pilih yang ini. Baton. Batangular button. Kita klik fiturnya yang ini. Terus direksinya satu. Kita pilih yang dari sini ya. Biar ke sana. Terus. Yang kedua. Kita cari yang kebawah. Kita klikkan kesalah yang penting ke bawah ya. Di sini. Nah. Terus. Jumlahnya kalau ke bawah itu dua. Terus jaraknya tadi itu 1,55. Yang ke sini. Oke. 1,55. Yang ke sini ada 1,2,3,4,5. Berarti ini kita serima. Nah. Sudah. Oke. Sudah. Terus yang sini. Ntar dulu aja. Ntar dulu. Kita bikin bautnya dulu. Kita klikkan sini. Sudah dua-dua sekitar. Baut. Kita bikin circle. Bautnya kira-kira segini. Gambarnya resultnya juga soalnya tidak kelihatan. Terus saya bikin. Pagi sini. Buat. Bikin baut bintangnya ya. Terus kita ukur dulu biar pas. Terus. Kita bikin bautnya kembali ke sini. Yang ini kita bikin kembali ke sini. Yang ini kita bikin kembali ke sini. Terus baru bikin bintangnya. Bukan bautnya baut bintangnya ya. Baut bintang. Oke. Sudah. saya bikin garis batu ke atas nah, kalau bintang itu kayak tekan soeklan ya sudutnya itu 30 38 kalau salah ya 36 36 berarti ini 18 ini samain 36 jadi yang lain ini gak samain 38 oh sorry kalau 38 36 jadi yang lain otomatis sudah sama ini body oke, kalau sudah finish cat saya mau extrude dulu saya mau bikin bintangnya dulu ya karena ini ini ikut ke select ya jadi biar gak terpilih yang lain saya pilih garis batu dulu ini di kanan edit sketch tinggal ini saya pilih contraction line biar nanti gak terpilih terus ini sketch terus kita ulang ya kita pilih ini ini juga harus saya edit dulu ini juga harus saya edit dulu ini juga pilih contraction line ini sketch kita edit ulang lagi oh ini kayaknya ada yang masalah sama sketchnya kita edit lagi edit sketch edit sketch ini bisa coba kita garis batu dulu terus kita ulang masih gak bisa kita tebelin saja kalau kayak gini line kita tebelin saja sini ke sini 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 harusnya sudah bisa ini extrude sudah bisa kan kita klik cut terus ke dalamnya 0-5-5 saja oke nah bintangnya sudah sekarang terus bikin lingkarannya ya nah itu kan luarnya itu sama seperti yang lain ya garis ya jadi karena kita udah bikin lingkarannya kita sketch ini kita pakai lagi caranya kita klik kanan terus share sketch nah terus kita edit sketchnya lagi yang ini kita bikin jadi hilangin jadi ini sketch terus kita pilih extrude kita klikkan ini apa namanya pilih yang ini surface lagi klikkan ini terus ke dalam terus pilih ok oke sudah terus karena sekarang sudah kita pakai lagi kita klik kanan terus kita split split toolnya kita pilih ini apply sudah sudah jadi ini permintaan ini sudah terpisah sama sini ini tidak terlihat karena ketutup emboss ya eh dekal ya nanti dekalnya kita hilangin sudah nah lalu kita mirror ke sebelahnya kita pilih mirror kita pilih fitur yang mau kita mirror yang pertama tadi kan ini ya kita pilih terus bintang sama yang ini eh apa namanya lingkaran baut terus kita pilih mirror band nya kita pilih yang ini oke oke nah ini kan kita ini dulu split dulu yang permukaan baut nya kita pilih split kita pilih permukaan split tool nya yang ini terus nya yang ini apply nah terus ini lubang nya masih kurang 1 2 3 6 ya terus ini kita bisa bisa nggak coba kita eee re-track mulai pattern lagi terus pilih yang ini nggak bisa karena yang bintang nya ikut select jadi bintang sama ini nya harus kita pisah dulu yang mirror tadi yang fiturnya yang fiturnya kita delete dulu kita ulang kita ulang buat ini terpisah kita mirror lagi mirror kita pilih ini dulu dupang speaker mirror band nya kita pilih yang ini nah oke nah terus kurang 6 nya ini kita ulang lagi nih dan tanggung apalatan rekan ini direksinya kita pilih yang ini arahnya kita balik biar kesana jumlahnya coba 2 terus spacing nya ini tadi kan perjalanan 1,55 ya kita coba berarti 3,1 oke 3,1 masih kurang berarti 3,1 plus 1,55 nah udah pas ini oke oke nah oke nah baru yang baut bintang oh sorry yang ini ternyata ikut yang mirror yang surface nya ikut jadi gak bisa pakai mirror ini kita ulang lagi kita delete kita pake ini rectangle button jadi kita pilih yang ini terus direksinya kita pilih yang gini arahnya kita ganti terus jaraknya ini baru kita kira-kira jaraknya coba kita 20 kurang 25 25 25 ini kelebihan ya ada 22 23 kita naikin 24 kebanyakan berarti 23,5 ada 3,5 5 nah 3,6 nah ada 3,6 gak hanya pas oke terus kita ulang lagi kita tambah button gak bisa juga jadi yang 6 ini kita kayaknya harus bikin manual aja nih yang 6 kayaknya bikin bikin manual lagi tapi yang bintang aja dulu kita mirror kita pilih yang bintang terus yang ini surface tadi terus mirror plan nya kita pilih yang ini oke udah dari situ terus kita split space nya ini splitter nya itu terus space nya ini supply terus kita nambahin lupang speaker keringan ini kita do this gap terus project geometry artikan satu lingkaran aja ini udah finish terus kita extrude cut kebawah 0,5 5 ya seperti itu 5 kayaknya oke hmm dia problem karena tadi udah ada itu nya ya udah udah ada lubangnya jadi dia gak gak merubah apa-apa makanya dia problem saya ulang lagi aja kalau lagi kita bikin bingkaran lagi satu disini dimensi dimensi set dimensi nya kita samain perjadaknya ini 1,55 gak terlalu ngepas ya tapi gak apa-apa nah ini mau kita cuma bikin berpajar ya nah terus kita ulang lagi extrude nya nah extrude nya kita pake cut ke bawah nah baru ini yang kita pattern pattern kita klik yang lubang yang ini direction satunya kita klik yang ini direction 2 nya kita pilih ke bawah nah 2 nya itu ke bawah jaraknya 1,55 yang ini juga 1,55 nah yang ini sebenernya 3 oke nah udah udah jadi jadi udah jadi udah jadi udah jadi udah jadi udah jadi udah jadi nah ini kamera sama ini saya rasa gak perlu ya karena udah udah bagus di situ atau mau kita tambah juga bisa kita tambahin bisa juga kita kirikan sini terus kita bikin garisnya juga bisa ya bisa-bisa gak kelihatan jadi gak bisa kita bikin oke kalau udah seperti ini ya baru kita ngilangin yang gak perlu jadi jadi kayak yang extrusion surface-surface ini kita visibility extrusion surface kita visibility yang surface-surface kita visibility yang bantu-bantu itu ini juga ini juga ini juga terus skirt ini juga yang gak mau pakai terus terus ini ini masih ada ya gak kelihatan disini ya kita klik shift klik kanan terus fitur biolitik kita klik ini nah klik kanan terus klik kanan visibility gak ada ya oh oh gak gak ada artanya tadi tuh yang ini yang ini yang ini bukan bukan juga itu tadi oh tadi itu mirror ya ini masih ada visibility nah ini mirrornya ini mirror nah kita visibility semua nah gak ada kelihatan terus decol yang ganggu kita visibility juga decol yang bawah itu ini decol ini decol samping gak misalnya atau bawah lagi bawah ini kita visibility suppress nah ilang kan yang bawah disini yang atas ya kita juga suppress karena udah gak pake terus yang samping juga kita suppress ini juga kita suppress nah terus biar warnanya akurat lalu kita warnain ini pertama kita pilih ini kan silver ya jadi kita pilih material utamanya itu agak mirip itu aluminium case oh aluminium aluminium flat aluminium flat terus yang ini tuh putih ya tadi antena itu ada yang silver secara yang gimana kita klik shift klik kanan terus kita face and edge nah terus kita klik ini ini terus kita klik ini terus sama shift tab dan subject keyboard sama asing juga shift nah klik kanan property kita pilih putih oke yang ini juga putih ini garis antena ya ini sama ini klik kanan properties putih oke ini saya error ini juga kita klik ini shift keyboard sama klik ini klik kanan property klik kanan property terus pilih white oke oke terus ini juga ini terus klik shift keyboard sama disini klik kanan property seperti terus pilih white oke nah terus yang ini juga klik kanan properties kita pilih putih nah terus ada beberapa part itu yang hitam sama silver kita pilih yang hitam-hitam dulu ya kita ubah nah ini biar keseluruhan kita shift pada keyboard klik kanan fitur quality ya terus kita klik kanan klik kanan properties kita pilih black nah tujuannya biar keseluruhan fitur tersebut jadi hitam kalau kita permukaan nanti kita selectnya banyak milih sisinya sama dalamnya terus ini juga itu hitam klik kanan properties kita pilih black oke terus lubang-lubang speaker lubang-lubang speaker tersebut klik kanan properties black paste oh ini gede yang satu tag dan properties black bisa ini juga klik kanan properties kita klik black ini juga klik kanan properties kita pilih black ok ini kedewatan 1 kanan properties black ok terus lubang singkat ini klik kanan properties black terus ini tadi ya kamera atas kamera atas ini juga lubang speaker black terus kita ganti permukaan lagi klik kanan select base and edge permukaan ini sama klik permukaan ini klik kanan properties pilih black oh gak kelihatan karena dia masih tertutup di call ini sudah nah tinggal yang silver ini ya yang silver kita shift klik kanan fitur quality jumper ini klik kanan properties kita pilih aluminium police nah itu aluminium nya mengkilat itu cuma disini gak nah beda kan beda kan bedanya ini sama ini ujung ini ujung ini ujung ini sama ini beda yang ujungnya ini mengkilat terus balik lagi fitur quality ini juga mengkilat ya dekanan properties dekanan properties ini kita pilih aluminium police terus ini juga dekanan properties aluminium police aluminium police aluminium police aluminium police aluminium police aluminium police terus permukaan sini, split kanan, space and edge permukaan ini juga aluminum police properties, aluminum police kalau misalnya tadi tidak kita split, itu parahnya tidak bisa kita beda-bedain ya tapi kalau misalnya kita split pakai surface tadi, pilih sama sini pasti parah jadinya sama sudah ya, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini juga sudah oke, sudah jadi, gampang kan cara membuatnya kurang lebih seperti ini nah ini nanti file ini akan saya upload di bawah ya apabila ada pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar apabila ada apa namanya, saran, saran juga ketik silahkan tulis di kolom komentar ini biar agak realistik, kita bisa main-mainin di sini shadow, terus light tracing dibuat, apa namanya, tampilannya aja biar agak realistik tapi tergantung-gantung kalian juga di sini kita juga bisa pilih nah, agak realistik cuma agak jadi berat ada delay adresnya kita matikan saja nah, gampang kan cara membuatnya nah, apabila ada sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan tulis di bawah jangan lupa untuk like dan subscribe terima kasih terima kasih selamat menikmati jangan lupa untuk di save ya dengan mod data iphone terminas juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati